Terima kasih. Terima kasih. Al-Ahqam, Al-Qa'iyah. Hukum-hukum yang taklifiya dan ada juga yang hukum-hukum, Qa'iyah. Yang taklifiya itu ada lima. Wajib, Sunnah, Mubah, Haram, Makruh, dan Mubah. Dan definisinya gampang sekali ya. Kalau yang yang diambil, Yirzaw. Ya kan? Begitu. Jadi nanti kalau yang mustahab, Tampai. La. Ala wajil, Yirzaw. Nanti kalau Haram apa? Manaha. Ya kan? Manaha anhu asyaraq. Ala tarqi, Ala wajil, Yirzaw. Ya kan? Atau begitu? Bidzadihi. Nanti kalau yang makruh ya, Tampai apa? La. Ala wajil, Yirzaw. Yang Mubah apa? Boleh didefinisikan dengan apa? Yang bukan keempat hal di atas. Sarannya apa? Harus disebutkan dulu. Yang empat, empatnya. Itu yang kemarin kita pelajari. Itu sering kita dengar, kita sudah sering mendengarnya. Hukum yang lima itu dan semua hukum syariat terkait dengan salah satu dari lima hukum tersebut. Di luar hukum asal. Di luar apa? Hukum asal. Contohnya, jual beli. Hukumnya apa? Itu bisa lima-limanya. Bisa apa? Tapi hukum asalnya adalah apa? Ubah. Ya kan? Boleh. Ya kan? Apa hukum pakai baju? Ya kan? Itu bisa lima-limanya. Ya kan? Tapi hukum asalnya apa? Ubah. Ya kan? Kapan itu wajib? Kalau mau sholat. Harus apa? Nutup aurot. Ya kan? Kapan jadi sunnah? Kalau pakainya yang putih. Ya kan? Itu. Kapan jadi haram? Kalau colongan. Ya kan? Ya kan? Saya punya orang. Nah gitu. Kapan dia makro? Misalnya belum dicuci. Bau. Ya kan? Dikiaskan kepada orang makan apa? Bawang. Misalnya seperti itu. Bisa lima-limanya. Tapi ada. Nanti hukum asalnya apa? Secara asal. Nah sekarang kita masuk kepada hukum kaitannya dengan ini. Hukum wadi'iyah. Al-Ahkam al-wadi'iyah ini. Yang bisa menentukan dia itu. Caranya itu ya diproses apa tidak terlaksana. Apa tidak sah apa tidak. Begitu loh. Sekarang kita masuk. Al-Ahkam al-wadi'iyah. Wa'alaikumussalam. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Ahkam al-wadi'iyah. Al-Wadi'iyah. Wa'alaikumussalam. Al-Wadi'iyah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hukum yang dibuat. Al-Ahkamah. Apa-apa yang diletakkan syariat. dari tanda-tanda untuk menetapkan menolak atau melaksanakan atau membatalkan. dan diantaranya sah atau rusak. Al-Ahkam al-Wadi'iyah. Apa itu? Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Al-Ahkam al-Wadi'iyah. Al-Ahkam al-Wadi'iyah. Jadi yang dinamakan dengan hukum wadi'iyah itu apa? Hukum-hukum wadi'iyah adalah segala apa yang atau apa-apa yang syariat itu meletakkannya sebagai tanda. Sebagai apa-apa? Sebagai alamat, sebagai tanda. Lithubut. Untuk tetapnya suatu hal. Au intifah atau tidak adanya suatu hal. Au nufut atau terlaksananya. Maksudnya itu terlaksananya suatu hal. Au ilgha atau batalnya suatu perkara. Wa minha diantara hukum-hukum wadi'iyah itu apa? Asfih hatu wal. Sah dan apa? Usa. Ini hukumnya apa? Sah. Saya surat begini-begini-begini. Sah. Di mana para saksi? Sah. Misalnya itu adalah hukum wadi'iyah. Seperti itu. Jadi di luar yang lima itu tadi. Di luar yang wajib. Kemudian sunnah. Haram. Makruh. Dan apa? Mubah. Itu ada namanya wadi'iyah. Hukum wadi'iyah itu mengantarkan kepada yang lima tadi. Ya. Mengantarkan kepada yang lima. Jadi dia itu adalah hukum-hukum yang syariat itu meletakkannya sebagai tanda. Ya. Sebagai tanda ini. Akat ini. Atau ibadah ini. Ini sah apa tidak? Ibadah ini itu. Apa namanya? Batal apa tidak? Gitu. Nah. Itu namanya hukum-hukum apa? Wadi'iyah. Di antaranya ada dua ini. Yaitu apa? Sah dan apa itu? Rusa. Sahih dan apa? Basad. Ya. Para ulama. Ya untuk pemula. Itu biasanya mereka mengatakan hukumnya itu ada lima. Jadi hukum wadi'iyah sebagaimana hukum taklifi. Ada berapa? Ada lima ya. Apa itu ya tadi? Apa pak? Asihah. Sohih ya. Jadi apa? Ini ibadahnya Sohihah. Udunya dia apa? Sah. Solatnya dia apa? Sah. Jual belinya dia apa? Sah. Nah. Itu. Ya kan? Yang kedua apa? Lawannya Sohih apa? Pasad. 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 Ya kan? Pasad nanti itu ada yang mirip. Yaitu apa? Batil. Ya apa? Batil. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Misalnya. Sebab. Ya sebab. Ya sebab. Jadi sebab itu juga termasuk hukum apa? Hukum wadi'iyah. Kenapa? Karena dengan munculnya sebab maka akan apa? Tersadilah apa? Yang lain. Ya kan? Tersadilah apa? Yang lain. Kenapa kamu mandi? Sebabnya adalah apa? Misalnya dunuk. Ya kan? Misalnya. Ya kan? Gitu. Kenapa kamu sholat? Karena sudah Pak. Balik. Jadi sebab. Itu termasuk apa? Hukum wadi'iyah. Ya kan? Sabah. Kemudian apa lagi? Ya misalnya. Orang itu mau sholat. Pasti ada apanya Pak? Sarat. Ada apanya? Sarat. Nah itu termasuk juga Pak? Wadi'iyah. Nah. Dan yang terakhir adalah Pak? Penghalang. Apa itu? Mane'. Mane'. Jadi ada berapa lima Pak ya? Satu apa tadi Pak? Sohi. Sah. Ya kan? Asih hatu atau as-sohi. Kemudian al-fasad. Atau Pak? Pasid. Ada yang mirip dengan dia adalah bapil misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa tadi Pak? Sebab. Sebab. Ya kan? Sebab. Setelah sebab apa Pak? Sarat. Kemudian yang terakhir adalah apa? Mane'. Penghalang. Nah itu semua adalah kenapa? Kenapa anda tidak sholat? Padahal anda sudah balik. Kenapa tidak sholat? Ada manek. Ada apa? Penghalang. Untuk tidak sholat. Itu apa? Bukan safar. Bukan sakit parah. Bukan apa Pak? Hai. Ya kan? Nifas. Seperti itu. Ya. Nah itu namanya hukum wat'iyah. Ya untuk pemula biasanya diterangkan. Ada lima. Gitu. Nah maka disini. Wa min ha as-sih hatu wal-fasad. Bukan berarti hukum wat'iyah itu hanya berapa? Dua. Dua. Tidak. Tidak banyak. Baik. Terus. Lanjut. Bismillah. Kolamu alifu rahimahullah ta'ala. Al-ula. Falsahihu luwatan asalimu minal marodi. Wa istilahhan ma taratabat athahu fi'alihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Wassahihu minal ibadati ma bariat bihi ad-dimah. Wassahkata bihi at-tolabu. Baik. Sekalian. Yang pertama. Wassahihu minal unkud. Sekalian. Sekalian. Sekarang nyambung. Wassahihu minal unkud ma taratabat atharuhu ala wujudihi. Al-mulki. 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 Al-mulki ala wakadil bayi matalan. Baik. Yang pertama. Maka secara bahasa sah adalah selamat dari penyakit. Dan secara istilah adalah apa-apa yang berakibat. Apa-apa yang pengharusnya berakibat. Apa-apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya. Baik itu ibadah atau akad. Maka sah dalam ibadah adalah apa-apa yang dengannya terlepas beban. dan bubur dengannya. Tuntutan. Dan sah dalam akad adalah apa-apa pengaruhnya berakibat terhadap keberadaannya. Seperti berakibat kepemilikan atas akad jual beli. Baik. Kalau awal yang pertama. Dari apa? Hukum wat? Fassohihu luwatan as-salim minal marad. Jadi sohih. Ya sah. Itu apa sih? Secara bahasa dia selamat dari apa pak? Nyakit. Wastilahan ma taradabat atharu fi'nihi alihi ibadatan kana am'addan. Secara istilah adalah apa-apa yang pengaruh perbuatannya itu terjadi atasnya. Maksudnya itu terjadi setelahnya. Ya kan? Baik itu ibadah ataupun apa? Akad. Ataupun akad. Fassohih minal ibadat. Ya sah. Dari golongan ibadah contohnya apa? Ya maksudnya bagaimana? Mabari atbihi dhimmatu wa sakotabihi tolak. Apa-apa yang dengannya itu apa? Anggungan itu menjadi apa? Terlepas. Ya kan? Tuntutan menjadi apa pak? Hilang. Itu namanya sah. Jadi kalau dikatakan sudah sah. Itu berarti apa? Tanggungannya sudah hilang. Tuntutannya sudah apa? Terlepas. Sudah jatuh. Sudah hilang. Ya kan? Kalau masih dia masih ada tanggungan. Masih ada tuntutan untuk melaksanakannya. Berarti? Berarti ibadah tadi belum. Belum jadi. Sudah sholat. Tapi kok masih ada tuntutan untuk mengerjakannya. Berarti sholat yang tadi belum sah. Contohnya apa? Itu hadis. Ya kan? Misalnya orang musik sholat. Orang yang sholatnya jelek. Ya. Dia sholatnya dijelekkan. Apa kata Nabi? Kum fasali fa inna kalam tusali. Padahal dia sudah melaksanakan sholat belum? Sudah. Sudah. Berarti menunjukkan sholatnya itu tidak apa? Sah. Kenapa? Karena dia masih ada tanggungan. Masih ada tuntutan lagi untuk apa? Sholat. Dikatakan sholatnya sah berarti sudah tidak ada lagi apa? Tuntutan sudah ada. Tidak ada lagi tanggungan. Ya kan? Apa itu? Kenapa? Dia itu tidak sah. Karena salah satu rukunnya tidak dilaksanakan. Yaitu apa? Tumak minah. Ya kum fasali fa inna kalam tusali. Berdiri suratlah lagi. Sungguhnya engkau belum sholat. Berarti itu belum. Belum sah. Wassahih minal ibadat ma tarot tabat atharuhu ala wujudihi. Katarot tubi al milki ala addil bayi mazalam. Tensuhih dari akad contohnya adalah. Ma tarot tabat atharuhu ala wujudihi. Ya. Apa-apa yang akarnya itu terakibatkan atas wujudnya dia. Atas keberadaan dia. Contohnya apa ya. Tarot tubi milki ya terlaksananya kepemilikan atas akad jual beli. Nah itu namanya apa? Sah. Jadi kan si A punya barang kemudian dijual ke B. Ya ketika kepemilikan sudah pindah ke B berarti jual belinya apa? Sah. Kalau jual belinya tidak sah kepemilikan tidak akan apa? Pindah ke B. Ya. Seperti itu. Memang ada kepemilikan tidak pindah. Ya ada. Misalnya apa? Misalnya jual beli apa? Yang tidak terpenuhi syaratnya. Apa? Misalnya motornya masih dijual. Berarti kan dia menjual yang bukan apa? Miliknya. Ya kan? Dia pakai setiap hari tapi ternyata itu apa? Motor mas. Motor kakaknya dipinjemin. Kemudian dia apa? Buah jual. Dia jual kan. Kenapa dijual ya BKM ini butuh? Tambahan. Dia jual. Ya. Seperti itu. Maka akad seperti itu sahabat tidak? Sahabat tidak? Tidak. Jadi tidak. Apa itu? Asar dari jual beli kan kepemilikan loh. Asar dari jual beli itu loh. Asar akad jual beli adalah kepemilikan. Berpindahnya apa? Kepemilikan. Nah. Perpindahan kepemilikan ini tidak taro tabat ala wujudil baik. Gitu loh Pak. Ya. Jual belinya ada. Cuman apa Pak? Asar dari jual belinya tidak ada. Tidak taro tabat alaihi. Kenapa? Karena tadi. Dia apa? Menjual barang yang apa? Misalnya ya. Menjual barang yang bukan miliknya. Atau misalnya. Iul majuhul. Menjual karena apa Pak? Menjual barang yang majuhul. Ya kan? Bagaimana? Saya jual. Yang mahal burung apa misalnya? Hah? Burung apa? Burung apa? Murai. Murai. Murai berapa harganya Pak? Murai. Berapa Mas Bayu? Yang mahal burung apa? Murai. Murai. Berapa itu? 5 juta. 5 juta. Saya jual hurung murai saya sudah mas 500 ribu. Ini 5 juta loh. Yang nawar ini 5 juta setengah banyak. Tapi ya tidak saya kasih. Sudah sama. 500 ribu saja. Mana? Itu tadi terbang. Walaupun jual belinya ada. Ya kan? Dan. Apa orang akan semangat kan? Wah berlima rasa apa-apa lah. Kilangan 500 ribu. Kilangan sekitar sini dia akan berusaha mencarinya. Walaupun dia sudah membayar dan seterusnya. Kepemilikannya tidak akan pindah. Karena apa? Jual belinya tidak jelas itu. Tidak sah. Karena menjual barang yang apa? Tidak dia pegang. Ya kan? Yang. Atau jual beli yang. Dan seterusnya. Macam-macam. Jual beli dalam karung. Dan seterusnya. Tidak jelas. Terus. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. selamat menikmati 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 terhalanglah kesohian keabsahannya contoh hilangnya syarat dalam ibadah yaitu sholat tanpa waharah bersuci dan contoh dari hilangnya syarat dalam akad yaitu jual beli apa-apa yang tidak dimilikinya jadi ya punya kakaknya diapain dan contoh adanya penghalang dalam ibadah yaitu tidak melaksanakan sholat sunnah mutlak di waktu terlarang dan contoh adanya penghalang dalam akad yaitu seseorang melakukan jual beli yaitu orang yang lazim baginya untuk melaksanakan sholat jemaat setelah panggilan kedua atas sisi yang tidak boleh panggilan maksudnya apa adalah panggilan adhan adhan maka apabila hilang sebuah syarat dari syarat-syarat yang ada atau adanya suatu penghalang dari penghalang-penghalang yang ada maka keabsahannya tertolak contoh hilangnya syarat di dalam ibadah apa itu anju solia bila toharotin ya sholat bila toharotin dengan tanpa apa bersuci ya kan dengan tanpa apa bersuci ya tak kasih PR satu pak ya ya kan salah satu syarat nah bukan selain poharotin syarat yang lain adalah istik balun kibla apa jadinya kalau orang itu dia tidak menghadap kiblet tapi dia sudah berusaha mencari arah kiblet setelah dia selesai solat ternyata kibletnya apa salah salah dah itu PR ya wah bagus sekali ada tambahannya yuk 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 satu aja pak masih gitu aja nanti mau ketika masih dan tidak kan enggak usah enggak usah jadi satu saja ya itu bagaimana contoh hilangnya syarat dalam dua akad apa itu pak dia menjual apa yang tidak dia miliki ya itu dan contoh adanya penghalang di dalam ibadah apa itu dia itu solat sunnah apa nafilah mutlak ya di waktu terlarang ya jadi kalau madhab habayi di solat apa sunnah kalau dia bukan mutlak itu walaupun di waktu terlarang apa pak boleh tapi kalau sunnah itu mutlak maka tidak boleh jadi yang waktu terlarang itu hanya solat apa mutlak saja ya kan jadi menurut madhab hambali hanya solat apa mutlak saja kalau zawatul asbab solat yang apa ada sebabnya maka apa boleh contohnya apa tahiyatul masjid ya kan kalau solat wajib gimana maksudnya solat kodok solat kodok ya walaupun terlarang tetap apa pak dilaksanakan manasya solatan pelusolliha ila laka roha barang siapa lupa solat maka hendaknya dia itu solat ketika ingat ya kan gitu lupa saja apa pak disuruh solat ketika ingat ingatnya pas matahari apa penggelam tetap dia solat ketika itu ya kan yang solat wajib apa orang kok lupa pak ini nabi menurut bagian ulama maksudnya untuk menegaskan kalau lupa saja pak solat apalagi dia pingsan dia apalagi pak maksudnya ketiduran ada gak ya kalau nabi berkata seperti itu mungkin apa pak ada orang sibuk apa pak saya punya temen itu kerja beliau di manajer apa di dalam gedung gak tau apa pak malam gak tau apa siang saya belum walaupun salam saya belum pernah praktek mungkin ada yang pernah praktek kerja di dalam gedung itu gak tau kalau gak lihat jam itu gak tau ini malam apa siang katanya seperti ini dan contoh adanya penghalang di dalam akad apa misalnya dia menjual sesuatu jadi seorang yang wajib solat jumat dia menjual sesuatu setelah adhan ke dua atasisi yang tidak dibolehkan itu ya udah adhan adhan jumat yang kedua karena termasuk sunahnya khulafat khulafat urashidin yaitu asman bin afan adhannya berapa kali dua kali karena jamannya utman itu apa sudah mulai meluas wilayahnya meluas maka untuk persiapan adhannya berapa dua kali ya kata para ulama dilakukan sekitar satu jam namanya juga untuk apa pak tanbeh untuk agar dia itu persiapan lah kembangannya gitu ya tidak dilakukan sudah lima menit tapi apa pak ya kira-kira menurut saya Muhammad bin Jolay yang pernah saya baca itu ya kira-kira satu jam kalau dikonversi pada waktu kita sekarang gitu ya dimana ya di pasar-pasar gitu ya dan seterusnya disini beliau mengatakan ya kan orang yang wajib sholat jumat menjual sesuatu setelah agan yang kedua atas sisi yang tidak apa dibolehkan berarti kan konsekuensinya ada jual beli yang apa yang dibolehkan walaupun apa pak kapan itu pak sudah belajar quite usul eh quite apa sudah pak sudah selesai baru mulai kapan itu contoh ya contoh ya walaupun adegan kedua masih boleh contohnya apa contohnya apa pak tidak ada air dia apa jual air untuk kudu walaupun sudah adegan kedua boleh gak boleh karena syaratnya dia sholat apa bersuci jadi memang daerah mohon maaf ya kursang gak ada air nah masjidnya punya panitia di luar masjid jual apa pak air karena kalau di gratisin nanti takutnya Jumat besok tidak ada apa air untuk maksudnya untuk kulaan dia jual air ya kan nah ketika itu maka apa boleh walaupun sudah akan ke dua ataupun misalnya ya misalnya misalnya seseorang itu apa ada orang dia itu pakaiannya apa pakaiannya apa ya najis atau sobek intinya dia itu tidak ada yang untuk menutup aurat ya maka dia mencari penjual penjual ini melayani dia boleh gak boleh nah misalnya ada kondisi khusus ya kan baru adegan kedua dia mau berangkat di gedor awalnya pintunya Pak ini tenang ini tidak buku sekali Pak ada seterusnya maka seperti itu boleh intinya apa harus ada sebabnya ya kan tidak serta-merta pada perkara yang biasa harus ada perkara yang apa itu yang urgensi ad-dururatu tubihul mahturat ya kondisi yang besar itu membolehkan apa suatu yang pada asalnya dilah dilarang ya apa kaedahnya abdururatu tubihul mahturat ya kondisi mendesak darurat itu membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilah dilarang terus sekarang khasib ya itu itu taratabu Tata ratabu asharu fi'lihi alihi ibadatan kana'am abdans. Falfasidu minan ibadah mana tabara'u bihi al-zimma. Wala yaskutu bihi al-tolabi al-salati qabda wahtihah. Falfasidu minan hukudi mana tata ratabu asharu alihi gabai'i majahul al-majahul. Yang kedua, Falfasid secara bahasa adalah yang pergi hilang atau usah rugi. Dan secara istilah, apa yang berakibat dampak dari akibat perbuatannya atasnya dalam hal ibadah atau akad. Maka Falfasid dalam ibadah adalah apa yang tidak lepas darinya tanggungan dan tidak jatuh tuntutan seperti sholat sebelum waktunya. Dan Falfasid dalam akad, apa yang berakibat dari perbuatannya itu seperti jual-beli yang tidak diketahui. Yang kedua adalah Falfasid secara bahasa itu apa? Sesuatu yang pergi karena hilang ataupun karena rugi. Jadi secara istilah itu sesuatu yang akar perbuatannya itu tidak tersebabkan atasnya. Baik itu ibadah ataupun apa-apa? Akad. Contohnya apa ini? Falfasid dari ibadah adalah apa yang dengannya tanggungan itu tidak lepas dan tuntutan itu tidak hilang. Seperti apa? Contohnya adalah sholat sebelum waktunya. Jadi kalau dia sholat, luhur, sebelum waktunya walaupun dia laksanakan berapa kali? Luhurnya itu dia laksanakan berapa kali? Kalau bahasa kita sudah jarang gitu ya. Ada kan istilah gitu? Kalau dalam bahasa Arab biasanya 70. Seba'ina merokh. Itu bukan berarti 70. Maksudnya itu menunjukkan kuantitas yang apa? Banyak. Dilaksanakan banyak. Kalau kita 60 para orang Jawa. 60 tapi belakangnya ada banyak. Perang dengar enggak Pak? Kalau saya pernah. Jadi seperti itu. Kan ada dalam ayat itu. Kalau engkau mintakan ampun, 70 kali Allah tidak akan mengampuni. Oh berarti nih 80 mungkin ada? Nah kan gitu. Itu bukan pembatasan. Itu untuk menunjukkan apa? Nah itu ungkapan. Di bahasa manapun ada. Contohnya bahasa kita juga ada. Nah seperti itu. Tapi kalau apa? Sebelum waktunya ya tetap saja sholatnya Pak Pak. Fasid. Jadi asar sah. Kan sholat itu harunya asarnya apa Pak? Sah kan. Itu latatarot tabu. Alayhi. Tidak apa Pak? Tidak tersebabkan atasnya. Kenapa? Karena sebelum waktunya dia melaksanakan. Ilang apa Pak? Salah satu. Salah satu apa? Syaratnya. Salah satu syaratnya tidak dipenuhi. Maka sholatnya? Fasid. Alias tidak sah. Tidak sah itu adalah Pak Fasid. Wal Fasidu minal uqud. Ma la tatarot tabu atharuhu amihi kabai'il majhul. Dan Fasid dari akad. Apa-apa yang akar. Perbuatan tersebut tidak tersebabkan atasnya. Seperti jual beli apa Pak? Majhul. Jual beli apa? Majhul. Ya kan? Seperti itu. Saya akan membeli mobil yang pertama kali datang ke rumah saya. Ya. Atau apa namanya. Dia berkunjung ke rumah apa? Temannya. Kemudian mobilnya yang satu dibawa anaknya. Temannya tadi loh. Yang satu dibawa siapa? Ibu istrinya. Yang satu dibawa ayahnya. Dia bilang kepada temannya yang punya mobil tiga itu. Tak beli mobil yang pertama kali apa? Pulang. Nah itu namanya apa? Majhul karena tidak ada. Ya kan? Atau majhul itu berupa majhul sifat. Majhul apa? Sifat. Ya saya jual mobil saya. Kayak apa mobilnya? Ya nanti. Saya ini baru nyari-nyari. Tidak harus jelas. Ya tidak boleh majhul. Kalau gampangannya kalau bahasa kita jual kucing dalam apa Pak? Nah itu istilah yang salah. Karena jual kucing itu apa Pak? Tidak boleh. Jual kucing dalam garung itu tidak tahu itu apa itu apa namanya itu apa namanya itu ada misi itu apa namanya konspirasi atau apa. Tidak tahu biar ke muslimin itu beli kucing atau bagaimana tidak tahu. Jual kucing dalam garungan jual kucing sendiri saja apa Pak? Tidak boleh. Nah itu adalah apa Pak? Pasir. Jadi apa hukum jual belinya? Pasir. Contohnya jual beli apa? Majhul. Jual beli tadi dicontohkan. Apa yang tidak saya tadi Pak? Jual beli malah yang liku. Yang tidak dimiliki. Goror. Goror misalnya. Jual beli apa Pak? Goror. Apa goror misalnya? Jual beli. Apa? Saya jual tanah saya harga kepada kamu murah saja 5 juta. Ya kan? Atau berapa Pak? 60 juta saya jual. Bagaimana? Sekuatmu kamu, sekuat kamu mbalang. Sekuat kamu apa Pak? Zaman dulu namanya bayiul hasar. Ya. Jadi mbalang masuk. Ya kan? Sekuat-kuatnya. Nah nanti apa Pak? Batasnya adalah apa? Gimana batunya apa? Jatuh. Ya kan? Seperti itu. Lalah Pak Pak. Keleset. Sebenarnya dapat berapa meter? 2 meter atau 3 meter sudah bayar berapa juta tadi? 60 juta ya kan? Boleh? Aduh ini kok jadi fikir nih Pak. Sebelum fikir. Nanti aja Pak. Yang usul fikir dulu. Fikir itu kan kenapa? Fikir itu adalah produk. Yang usul fikir. Maksudnya itu? Intinya fikir itu boleh Pak? Tidak kan ya kan ya? Nah untuk boleh apa tidak itu melalui apa Pak? Proses ya itu usul fikir. Nah kalau kita ya melalui baca-baca. Melalui karena belum makom kita. Kita itu makomnya baru. Oh ternyata ulama ini memutuskan ini tuh haram. Jalurnya seperti itu. Belum kita menemukan apa Pak? Nah kita belum mujtahid. Belum apa Pak? Belum mujtahid. Seperti kita belajar kuait fikir. Kuait fikir itu bukan dalil loh Pak. Bukan apa? Dalil. Dalil itu hanya apa Pak? Kitab sama apa? Nah itu hanya untuk memudahkan. Kita mengikat banyak permasalahan dalam satu apa? Kaedah. Gitu. Dan bukan kias juga. Ya kan? Seperti itu. Dalamnya apa? Kaedah fikir. Salah itu. Sarannya salah lah ya. Ya kan gitu. Tapi untuk memudahkan saja. Baik terus. Terima kasih. Dan setiap fasid. Sejak fasad. Dari ibadah. Dan akat-akat. Dan syarat-syarat. Dan syarat-syarat. Maka sungguhnya ia adalah haram. Karena yang demikian itu termasuk. Melanggar. Melanggar. Melampui. Batas-batas Allah. Dan menjadikan ayat-ayatnya sebagai olah-olahan. Sebagai ejek-ecekan. Karena. Dan karena juga. Nabi SAW. Mengingkari. Kepada orang yang mensyaratkan. Dengan syarat-syarat yang tidak ada. Di dalam kitab Allah. Dan setiap yang fasid. Dan setiap yang fasid. Dari ibadah. Akat. Atau syarat. Semuanya dia diharamkan. Jadi. Kalau. Hukumnya itu fasid. Maka otomatis. Apa Pak? Dilakukan adalah apa? Haram. Contohnya apa? Nikah tanpa apa? Wali. Pernikahannya adalah pernikahan yang batil atau fasid. Kalau seperti itu. Ya tidak. Haram hukumnya melakukan apa Pak? Pernikahan tanpa apa? Beli. Misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya. Jual beli yang majuhul tadi itu. Majuhul. Tidak pasti. Tidak tertentu. Itu kalau dilakukan fasid. Nah kalau sesuatu yang dilakukan fasid. Maka otomatis hukumnya apa? Haram. Jadi ini kaedah. Kullu fasidin. Itu apa? Fa'innahu muharam. Kullu fasidin. Minan ibadat wal'ukut wa syurut. Fa'innahu apa? Muharram. Seperti itu. Li anna zalika min ta'addi hududillahi wattikhadi ayatihi huzuwa. Wa li anna nabiya sallallahu alaihi wasallam ankaru ala manishtaratu syurutan layshad fi kitabillah. Karena hal itu adalah melampaui. Batasan-batasan Allah. Dan menjadikan ayat-ayatnya Allah itu sebagai Allah-Allah. Ayatnya begini ke apa Pak? Malahan melakukan yang lainnya. Berarti kan mengolak-olak ayatnya Allah. Wa li anna nabiya dan karena nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari atas orang yang mensyaratkan. Syarat-syarat yang tidak ada di mana? Di kitabillah. Contohnya orang jual apa Pak? Nah, budaknya kemudian budak tersebut dimerdekakan. Dia mensyaratkan. Ini nanti saya jual budakku kepada kamu tapi kalau kamu merdekakan syaratnya walaknya ke saya. Walaknya ke apa? Milik saya. Begitu. Ini adalah kasusnya siapa? Aisyah. Jika dia beli budak untuk dibebaskan. Seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarnya dan apa? Mengatakan yang maknanya adalah barang siapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak ada di kitabullah. Bahwa batil, bahwa batil, bahwa batil. Maka itu batil, batil, batil. Walau ni'ata syaratin. Walaupun syaratnya jumlahnya berapa? Ratus semuanya Pak? Pasit alaih batil. Karena apa? Tidak ada di kitabullah. Di kitabullah orang yang membeli budak lalu dimerdekakan otomatis walaknya ke siapa? Yang memerdekakan dia yang beli tadi itu. Hubungannya untuk apa? Walak itu. Walak itu nanti kaitannya dengan mawaris. Jadi kalau misalnya ada budak meninggal. Dia tidak punya keluarga beberapa belas. Yang sudah merdekan. Dia tidak punya keluarga beberapa belas. Punya warisan harta. Nanti siapa yang ngambil? Tidak punya keluarga. Ya itu apa? Yang memerdekan dia. Yang punya walaknya dia. Gitu. Dalam matan perhubah. Dia akan diterangkan seperti itu. Terus selanjutnya adalah. Wal-Fasid 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 bimakna wahid. Mereka memisahkan diantara keduanya bahwasannya fasid. Yaitu menggauli. Yaitu menggauli. Seorang muhrim menggauli sebelum tahalul yang pertama. Dan batil yaitu apa yang seseorang murtad dari Islam. Terus. Terus. Yang kedua pada nikah mereka membagi keduanya, memisahkan diantara keduanya bahwasannya fasid yaitu apa-apa yang para ulama itu diktilah pada keabsahannya seperti nikah dengan tanpa wali. Dan batil yaitu apa yang mereka bersepakat diatas kebatilannya seperti nikahnya orang yang sedang menunggu masa idah. Maksudnya. Wal-Fasid 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 bimakna wahid illa fi mawdi'aini. Ini fasid, batil sama saja ya. Maknanya satu. Kecuali pada dua kasus. Dua tempat. Jadi kalau dinamakan fasid, ya lihat apa-apa? Batil. Itu jual belinya fasid. Enggak fasid loh. Setahu saya batil loh itu ah. Setahu saya batil loh ah. Maksudnya itu sama. Enggak ya, Pak Ustaz dulu merangkan fasid. Kecuali pada apa? Dua tempat. Apa itu? Al-awwalu fil-ihram. Ada kasus apa? Ihram. Farraku bainahuma bi-annal fasidah mawati'a fihi al-muhrimu qobla at-tahallul al-awwal. Wal-batilu martadda fihi anil islam. Jadi mereka, para ulama itu membedakan antara keduanya. Itu antara fasid dan batil. Bi-annal fasid. Bahasanya fasid itu, apabila seorang yang muhrim, seorang yang berihram, dia itu mohon maaf menggauli istrinya atau buddhanya sebelum tahallul yang pertama. Maka hajinya apa? Hajinya apa? Fasid. Wal-batil martadda fihi anil islam. Yaitu apa? Orang yang murtad dari apa? Islam. Maka hajinya apa? Batal. Batil. Seperti itu. Contohnya misalnya ada orang yang muhrim untuk haji. Sedang wukuf di mana? Arofah. Tahu-tahu dia apa? Murtad. Tahu-tahu dia apa? Murtad di mana? Di sana, di Arofah itu. Maka hajinya apa? Batil. Seandainya setelah itu dia rujuk lagi. Sehatat lagi ya. Bertobat kepada apa? Allah tetap saja hajinya apa? Batil. Maka harus apa? Diulang. Diulang. Diulang lagi. Ya. Seperti itu. Nah. Kalau yang tadi, bagaimana? Nah, gitu. Itu bedanya antara fasid dan apa? Batil. Ada dua kasus. Yaitu kasus pada apa? Ihram. Yang kasus kedua adalah pada apa itu? Pada nikah. Pada nikah. Ya. Syed Muhammad bin Soleil al-Sain mengatakan. Adhani fin nikah. Dalam permasalahan apa? Pernikahan. Ya. 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 Dalam kasus pernikahan. Mereka para ulama membedakan antara keduanya. Fasid itu apa? Sebenarnya fasid. Apa-apa yang diperselisihkan oleh para ulama. Tentang kefasidannya. Contohnya adalah nikah tanpa apa? Wali. Yaitu para ulama berselisihkan pendapat. Ya. Apa yang mengatakan? Boleh lah. Ini kan ibaratnya jual beli. Dia menjual. Maksudnya itu. Pertamanya kepada birul. Apa ya. Bektinya itu yang utama kepada orang tuanya. Ketika sudah nikah. Si perempuan berada siapa? Nah. Ini kan berarti jual beli. Boleh gak seorang itu wanita jual beli? Boleh gak? Boleh gak? Boleh. Nah. Itu menurut pendapat yang apa? Yang membolehkan. Tapi ini pendapat yang apa? Yang marjuh. Ya kan. Yang rojah adalah apa? Harus dengan wali. Karena apa? Nabi bersabda. La nikah ilah wali. Gak ada nikah kecuali dengan apa? Wali. Gitu lah. Berarti yang laki-laki harus bawa wali. Bukan. Wali itu yang apa? Untuk yang perempuan. Bukan berarti. Berarti ternyata ada pendapat yang boleh. Tanpa wali. Tidak seperti itu ya. Kita mencari pendapat yang apa pak? Yang paling rojih. Yang paling kuat. Dalam takdimul ilmu khulaswahnya itu kan. Apa namanya. Kalau terjadi perselisihan pendapat. Kita belum kuat ilmu alatnya. Alat untuk. Maksudnya untuk apa namanya. Menyeleksi dengan kafal ilmiah kita. Maka kita. Dianjurkan untuk mengikuti yang apa? Jawadul A'zum. Al Jumhur. Apa Jumhur? Oh mengatakan tidak. Apa namanya. Tidak sah. Kasir. Maka kita ikut. Tanpa wali. Wal batilu ma ajma'u ala butlanihi. Dan batil itu adalah apa yang mereka sepakati atas kebatilannya. Seperti apa? Nikahil mu'taddah. Seperti menikahi wanita yang masih apa? Masa iddah. Jangan kan enggak. Menikahi. Apa pak? Melamar saja pak. Enggak boleh. Hidbah. Enggak boleh. Ya kan. Menang. Enggak boleh. Bolehnya apa? Pakai kinayah. Pakai apa pak? Kinayah. Ngecim itu enggak boleh. Maksudnya ngecim. Yang ngelamar itu loh. Enggak boleh. Tapi kalau kinayah. Boleh. Apa kinayah itu contohnya. Ya. Almer Atu Kaanti. Ya misalnya wanita seperti anda ini. Insya Allah tidak disiasakan oleh Allah. Allah tidak akan. Tidak akan menelantarkan. Insya Allah seperti itu. Ya kan. Nah seperti itu. Maka kinayah seperti ini tidak langsung. Maka apa? Jibar boleh. Enggak boleh. Anu ya nanti kalau. Boleh seperti itu. Harus selesai dulu masa apa? Idahnya. Apalagi kok sampai. Jenjang apa ini? Nikah. Maka nikahnya bang? Fatil dan ulama apa ini bang? Sepakat. Sudah enggak ada hilah. Enggak sah itu nikahnya. Jelas. Masa idah juga dipakai wali bang? Gimana? Walaupun pas masa idah pakai apa? Wali. Walaupun pas masa idah pakai apa? Wali. Ini kan yang disepakati ketika masa apa? Hidah. Hidah makan nikahnya apa? Batil. Walaupun pakai apa? Wali. Gitu loh pak. Iya no. Kan terus. Iya no pak. Harus. Harus. Terus juga pakai wali ya. Harus pak. Kecuali jenengan ikut pendapat. Ya no. Ya no. Nanti kalau seperti ini berbahaya sekali ya. Berbahaya sekali. Wanita merantau dua tahun. Pulang-pelang bawa apa? Bawa suami ya. Seperti itu. Wanita merantau dua tahun. Maksudnya itu tidak di rumah. Tahu-tahu. Laki-laki ya. Kita punya anak lanang merantau. Pulang-pelang bawa apa? Bawa putu. Ya kan? Itu tidak apa-apa. Kalau lu lagi seperti itu. Batil tetap sah ya. Batil tetap sah. Yang mana pak? Masa idah tidak sah. Masa idah tidak sah. Masa idah tidak sah. Sudah sepakat para ulama. Ulama sudah sepakat. Masa idah tidak sah. Tidak bisa dia pak. Ditoler. Ditawar lagi ya. Karena nanti kita pelajari tentang ijema ya. Ijema. Apa itu ijema? Adalah tidak boleh ijema setelahnya itu. Membatalkan ijema yang telah apa? Lalu. Sebelumnya tidak ada ya. Kalau sudah diijema sepakat ulama. Terus nyeleneh. Ada pendapat nyeleneh. Ya kan? Maka apa? Pendapat nyeleneh ini. Walaupun nyelenehnya dia ijema. Tidak akan dia membatalkan apa? Ijema yang pertama. Seperti apa? Ulama sepakat. Ya apa itu? Tentang haramnya? Zina. Tahu-tahu ada orang apa ya? Dia datang. Membolehkan apa? Zina. Ya. Maka walaupun dia bersepakat bolehnya. Walaupun pakai milkul yamin dan seterusnya itu. Tidak boleh. Tidak akan dia bahwa. Tidak boleh baik. Tidak. 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 También algunas kayuangan itu. Tidak bolehでも based on ¿a quién? Allah mengetahui niat kita ini malamalu benyehat. kalau dia memilih yang marjo, karena memang dia sudah punya ilmu alat ukur, menurut saya tetap pendapat yang ini yang lebih kuat, karena adalnya ini ini, 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 menurut saya ini yang lebih kuat, contohnya banyak loh, para asatidah milih pendapatnya Shehul Islam, padahal biasanya beliau itu apa? tidak mengikuti apa? Juhur, contohnya apa? Safar, batasannya apa? boleh kosor, ya adat kebiasaan, ya kan? padahal Juhur Ulama itu patokannya biasanya jarak, biasanya apa? jarak, karena jarak itu lebih apa? dimanapun apa? pasti bahkan saya bin Bas sendiri sampai pakainya jarak, berapa? 80an kilometer sekian ya kan? gitu oh, salallahu islami, bener padahal beliau sendiri, tapi kalau menurut dia sudah pakai ilmu alat maksudnya sudah berusaha dengan grafah ilmiah yang dia miliki, sudah belajar usul fikir, sudah belajar fikir, dan seterusnya ya kenapa Shehul Islam itu memilih pendapat seperti itu karena memang beda-beda jaraknya dari hati yang warid dari Nabi Muhammad s.a.w. akan menunjukkan ini kesimpulannya menurut beliau adalah yang dipakai itu adalah apa? adat kebiasaan kalau sudah dikatakan safar maka apa? boleh mengkosor terjadilah masalah apa? menurutku ini safar menurut kurung nah gitu maka tetap kalau saya pakai pendapatnya apa? jumur lebih apa? terukur seperti itu wala'ala walaupun kita pakai pendapatnya Shehul Islam ya tidak masalah misalnya ada pendapat apa? tempur pendapat Bismillah bukan termasuk apa? al-Fatihah jumur ulama apa? termasuk apa? al-Fatihah maka kita dapetin mushaf itu ya cetakan manapun itu ayat pertama apa? pasti apa? Bismillahirrahmanirrahim walaupun ada pendapat yang apa? menyatakan Bismillah bukan termasuk contohnya siapa? Sheh Muhammad bin Saleh al-Uthayni gitu ya tapi kalau kita sudah apa namanya meneliti sudah berusaha terus pakai pendapat itu boleh tapi kalau kita enak sengiki itu yang gak boleh seperti itu maka dikatakan dalam takzimul ilm apa takzim itu mengagumkan ilm yang kulasohnya kulasoh takzimul ilm itu dikatakan kalau terjadi khilaf bahina ulama bahina masyayih pilih yang apa? yang mayoritas jumur gitu mas ya maksudnya apa? burung masih kurang apa? tergantung tadi itu hawa nafsu apa bukan berarti dia kan masuk agama Allah dengan apa? hawa nafsu tidak boleh tapi pemilihannya itu maka bisa mendesak kalau takkan mendesak ya enggak milih kalau mendesak itu beda lagi itu beda lagi namanya mendesak seperti tadi mendesak itu sudah bukan milih pendapat itu karena apa? keadaan ad-dururatu tubihul mahturad walaupun ulama sepakat daging babi adalah apa? haram kalau enggak ada yang marju ini ada pendapat yang daging babi itu apa? halal enggak ada tapi kalau kondisinya sudah mendesak ya ad-dururatu apa? tubihul mahturad seperti itu kalau mendesak pilih yang marju ya insya Allah enggak apa pun dia kondisinya apa? mendesak seperti itu tapi harus di lihat lagi definisi ya Bapak? mendesak itu sendiri nanti dilajari di kewaid apa? jadi terpaksa itu ada ukuran seperti itu apa bisa Pak? ya ini bisa di dalam pelajaran ada yang ada yang ada yang ada yang tapi belum baca ikut bapak-bapak maka dia belum masuk ke satu kotaan jadi dalam jadi dalam nanti di terangkan di terangkan kalau ada tanah kot tarut namanya ya itu pertama jamak dia apa Pak? di jamakkan yang kedua yang kedua yang kedua diteliti dulu nasih dan apa? mansuhnya ini mana yang nasih mana yang mansuh kalau memang sudah tidak bisa lalu apa Pak? di tarje di apa Pak? di tarje seperti itu kayak tadi itu harus di tarje itu Pak karena memang apa? pilih dua-duanya yang kan gak bisa gitu loh Pak harus di tarje pilih yang mana gitu dan pemilihan itu kadang bisa Pak? bisa berubah karena Pak dia sudah terus belajar dia pertama pilih pendapat A jadi apa? pindah ke B jangan kan orang ikuti umimam syafi'i saja ada kaulen kodim ada kaulen apa? jadid itu bukan sesuatu yang nah ibu kok enggak benih ini kok saya ingin ini karena mungkin dia udah belajar harus tahu menurut saya yang nyaman di hati saya yang menurut saya kuat adalah yang pendapatnya gitu Pak dan itu butuh proses tidak enak ini aku bersama orang-orang yang pendapatnya B A tak ikut yang apa? yang B ini saya ngumpul sama yang apa? yang A tak ikut yang apa? nah kecuali dalam apa Pak? dalam memang itu yang khilaf khilaf apa Pak? khilaf yang tidak sampai membatalkan tidak sampai apa? mungkin batal misalnya apa Pak? ketika tasahud apa Pak? yang menggerakkan ada yang tidak harus milih satu suatu ketika apa Pak? berarti sulatmu apa Pak? sah kalau kamu tidak arti tidak karena ini hukumnya apa? menurut yang disyariatkan hukumnya apa? sunnah begitu ya hukumnya apa? sunnah gitu ya Pak ya sudah Pak ya oke sudah ini kita masuk al-ilm ya al-ilm silahkan Bismillah kolamu adik al-ilmu ta'ribuhu al-ilmu idroku say'i alamahu alaihi idrokan jajuman kal idroki anna kulla akbaru minal juz'i wa'anna niyata sartun fil ibadati ilmu ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan apa adanya dengan pengatuan yang pasti seperti mengetahui bahwasannya keseluruhan lebih besar dari sebagian dan bahwasannya niat adalah syarat dari ibadah al-ilm ta'ribuhu definisinya idroku say'i alamahu alaihi mengetahui sesuatu atas sisi yang memang dia itu seperti itu pada posisi kenyataannya seperti itu idrokan jaziman dengan pengetahuan yang kuat yang kokoh seperti mengetahui bahwasannya semua itu lebih besar daripada sebagian itu namanya apa al-ilmu menurut usul hikeh dan mengetahui bahwasannya niat itu adalah syarat di dalam ibadah itu disebut sebagai al-ilm karena dia mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya memang kenyataannya niat itu adalah syarat dari ibadah dan memang kenyataannya semua seluruh itu lebih banyak lebih besar daripada sebagian terus terima kasih terima kasih selamat terima kasih terima kasih terima kasih selamat keluar dari perkataan kami mengetahui sesuatu selam tidak mengetahui sesuatu dengan keseluruhan dan dinamakan board tidak tahu atau basic tidak tahu contoh ketika ditanya ketika ditanya maka berkata saya tidak tahu Said dan keluar dari perkataan kami mengetahui sesuatu Adamul Idraq Tidak mengetahui secara keseluruhan Dan ini dinamakan dengan Jahlul Basit Apa? Jahlul Basit Contohnya adalah Dia ditanya, kapan Perang Badar? Dia yang jawab apa? La Adri, kalau dia yang jawab Tahun 9 Hijriah Namanya apa? Jahlul Murakab nanti ya Bawahnya Kalau dia yang jawab Tahun 2 Hijriah Maka ini namanya apa? Al-Ilam Jadi ketika gak tahu Bener-bener gak tahu Ini namanya apa Pak? Jahlul Basit Ketika gak tahu, sok tahu Maka ini apa Pak? Jahlul Murakab Sebagian orang mengatakan Walaupun ngepasi jawabannya Pas benar Itu tetap dikatakan apa? Jahlul Murakab Seperti itu Bukan ilm Karena ilm itu harus apa Pak? Idrokan Jajah Sekarang ada Zon Ada wahm Ya kan Desak Nanti Terus Bapak Raja Bapak Raja Bapak Raja Kebap Raja Dari perkataan kami Alamahu Wahalai Mengetahui atas sisi Yang menyelisih Yang menyelisih Apa yang sebenarnya Dinamakan Jahlul Murakab Seperti Dia ditanya Kapan Terjadinya Perang Badar Maka Dia menjawab Pada tahun Tiga Hidriah Baik Bapak Raja Dengan Jahlul Murakab Kalau tadi Yang benar-benar Tidak tahu Namanya apa Pak? Jahlul Basit Mislu Anius Al Contohnya Dia ditanya Kapan Perang Badar Maka dia menjawab Pada tahun Apa? Tiga Hidriah Itu namanya Jahlul Murakab Jahlul Murakab Pas ujian itu Kita tidak menjawab Semua Pas ujian itu Jawab Semua Gimana itu Itu tetap dihukum Jahlul Murakab Niatnya Beda Biar tidak Roshib Ngepasi saja Nanti Moga-moga Ngepasi Jawaban saya Apa? Ini namalakmalu Apa? Bim Boleh enggak itu? Niatnya bukan untuk Evaluasi Niatnya dapat nilai Boleh enggak? Boleh enggak? Ya boleh saja Kan niat Iya kan Gitu Boleh Jadi Jadi ibadah itu Boleh bercabang Dengan niat apa Pak? Dunia Boleh bercabang Dengan apa? Niat dunia Tapi Tentu saja Kadarnya Akan apa? Berkurang Maksudnya Pahalanya itu Contohnya apa? Man ahaba An Yumada Fi umrihi Wa an Yuzada Firis Kihi Falyabarra Walidehi Waliasil Rohimahu Barang siapa? Yang apa Pak? Ingin umurnya Dipanjangin Rezekinya Ditambahin Berbaktilah Kepada kedua orang Tua Dan sambunglah Apa? Rasulullah Rasulullah Memotivasi umatnya Dengan apa Pak? Dengan perkara Pak? Dunia Padahal itu semuanya adalah apa? Bada Bukti kepada orang tua Dan apa Pak? Menyambung Jilatuh Jadi nyabang ke dunia Boleh Tapi sedikit saja Karena Inamalakmalu Apa Pak? Bin Nia Gitu Kalau Ini gurpeng ini Selat duha itu Benda apa Pak? Oke ya Mungkin Wualam Tidak dapat Pahala Bapak? Salat duha Wualam Gitu kan Inamalakmalu Bin Nia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa